Oke friends, welcome to Servant Gaming. Jadi pada video kali ini, gue bakal memberikan tips kepada teman-teman cara mendapatkan 50 primogems dari survei Genshin Impact. Dan fitur ini teman-teman bisa temukan di pengumuman ya. Dan jangan khawatir, gue bakal ingatkan buat teman-teman untuk mendapatkan kode redeem yang pernah gue post di postingan gue di Youtube ya. Bagi teman-teman yang belum baca postingan itu, nggak apa-apa, kodenya masih aktif dan gue bakal berikan kodenya di akhir video ya. Oke friends, langsung saja kita mulai video tutorialnya. Let's go! Yang pertama teman-teman masuk ke logo payment ini terlebih dahulu. Lalu pilih pengumuman. Lalu pilih isi survei ini ya. Pilih tekan selesaikan survei khusus. Seperti biasa mengisi survei dari MihoYo ya. Dan di akun utama gue udah pernah mengisi survei ini. Jadi gue nggak bakal perlihatkan yang akun utama gue. Jadi ini akun kedua yang jarang gue mainkan ya. Dan harus gue akun gue nggak terlalu melihat survei-survei ini ya. Karena gue tinggal skip, skip, skip kalau bisa sih. Oke friends, ini dia. Dan gue bakal isi survei yang komentar ya. Pada komentar ini gue rasa kita perlu serius untuk mengisi survei ini ya. Adanya sistem perubah substat artefak. Oke. Adanya sistem perubah substat artefak. Dan ini gue rasa sangat membantu game Genshin Impact jika ada sistem ini ya. Sistem perubah substat artefak. Jadi kita bisa mengganti artefak yang jelek ke artefak yang bagus ya. Oke friends, langsung saja kita mulai berikutnya. Oke. Oke, survei selesai ya. Di sini teman-teman bakal melihat pesan ini. Oke, ini dia survei hadiah ya. Survei hadiah. Dan ini login 800 Primojem sampai tanggal 8 Desember ya. Teman-teman bisa login dan dapatkan hadiah 800 Primojem. Dan ini adalah hadiah survei tersebut ya. Langsung kita belum ambil ya. Lalu bagi teman-teman yang belum mendapatkan kode redem yang sudah gue posting. Ini kode redem-nya. Tukar. Oke, penukaran kode berhasil ya. Oke friends, ini dia 60 Primojem. Totalnya jadi 110 Primojem bagi teman-teman yang belum menukarkan kode ya. Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini. Gue harap video ini dapat membantu teman-teman yang belum redem kode ini ya. Ini masih bisa kodenya. Yang kode yang gue tukarkan tadi ya. Padahal ini sudah 2 minggu lewat waktunya dari gue posting di Youtube ya. Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you next in video. Bye bye.